Halo Sobat Isi Stok, kita mau bahas salah satu konglomerat atau one of the 50 richest men in Indonesia, Hermanto Tanoko. Itu dia punya saham listetnya ada 6 ya, Havia, CAKK, Cleo, Depo, Rise, Mazone. Oke, kita lihat nih listnya. Dia berada di nomor 11. Ada dua orang sih, Wijoyu dan Hermanto Tanoko. Nah ini dia. Nah ini. Dia itu berasal dari ayahnya Sutiknota Noto, properti dan retail. Kekayaannya naiknya cukup tajam ya di tahun 2021 setelah pandemi luar biasa. Oke, kita mau lihat saham-saham ini kita hitung. Masih murah enggak? Punya potensial upside enggak kalau kita beli. Kita akan menghitungnya dengan metodenya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Dan sekarang aplikasinya bisa Anda proles secara free of charge. Kalau belum bisa diakses lewat Google Play Store karena under maintenance antara kita dengan Google Play. Silahkan request link, nanti kita share linknya. Dan ini bisa membedakan atau membandingkan harga saham tertentu misalnya Avia dengan nilai wajar tertinggi dan terendahnya. Untuk memperoleh pendalaman yang lebih singkat, ada e-book intisari pelajarannya Benjamin Graham dari bukunya Intelligent Investor. Dan satu lagi Philip Fisher yang juga gurunya Warren Buffett. Bukunya Common Stock and Uncommon Profit. Dua gurunya Warren Buffett di mana Warren Buffett sudah pernah menyatakan bahwa dia mengikuti Benjamin Graham 85% dari filosofinya dan 15% Philip Fisher. Ini bisa diperoleh di tokopedia, grammedia.com dan Google Playbook. Oke, kita mau lihat masuk aja ke Easy Stock ya. Nah, Easy Stock kita lihat saham-sahamnya milik. Ini ada 800 saham yang free of charge ya. Bisa kita akses, sekarang kita pilih Avia dulu. Chat ini. Oke, kita lihat. Kita udah pakai growth 5% loh, ini tinggi. Sepertinya terlalu tinggi, seperti yang growth ya. Tapi tetap dia harganya terlalu tinggi di sini. Kita lihat harganya dulu ya. Harganya Avia. Di situ cuma Rp5.80. Tertingginya Avia. Oke, Avia ini. Pernah menyentuh terendahnya di Rp6.85. Sebetulnya masih terlalu tinggi ya. Rp6.85 pun terlalu tinggi sebetulnya. Karena di sini perhitungan kita itu cuma Rp5.50 lah gitu. Jadi memang harganya premium ini ya. Kalau kita lihat dari financial ratio, return on equity-nya Rp8.2 half year ya. Full year-nya itu Rp16 sekian, berarti di atas benchmark bagus. Labanya, profit margin-nya itu 23%. Bagus. Debt equity-nya rendah, bagus. Working capital-nya kuat. Jadi memang di sini dia premium ya harganya. Cuma memang kalau dilihat dari financial ratio-nya, dia bagus ini. Avia ini. Kalau Anda mau ikutan, silakan sih sebetulnya. Anda kalau dari sudut fundamental, udah ketinggian ya. Kalau kami sarankan, tunggu aja sampai turun. Oke. Sekarang kita lihat CAKK. Oke, CAKK. CAKK lagi naik ya. 3.38 dari angka 100 malahan. Ini kalau nggak salah CAKK apa ya. Kita lihat dulu CAKK ini apa nih sebetulnya. Kalau Avia itu chat. Kalau nggak salah CAKK ini. CAKK. Keramik dia. Dia perusahaan keramik. Oke. Kita nggak akan pakai growth tinggi ini. Kita lihat valuasinya ya. CAKK. CAKK. Oke. Q2. Growth-nya kita kasih rendah aja. 1,5. Cuma 130. Sampai, ya katakan 150. Kalau Anda mau naikkan lagi, silakan di sini. CAKK, Anda minta 3%. Perkastor simulator ya di situ ya. 140. Anda pakai 5% pun. Cuma 160. Harga udah ketinggian. Nah, return on equity-nya 1,55 half year. Kecil sekali ini. Profit margin-nya tipis. Dating equity-nya bagus. Working capital juga bagus. Tapi tidak produktif ini CAKK. Oke. Setelah CAKK, apa dia punya lagi? Cleo. Cleo ini air minum nih Cleo. Wah, Cleo naiknya luar biasa ya. Tajam sekali. Naiknya luar biasa. Nggak pernah turun nih. Cleo, kita lihat Cleo. 1,3. Terlalu parah ini. Cuma 55 perek lah. 60 perek lah. Andai kan kita pasang nih di 5% sekalipun. Nggak nyampe 100 nih. 61 kan. Return on equity-nya bagus dia sebetulnya nih. hampir 20%. 20% profit margin juga bagus. Dating equity bagus. Working capital bagus. Tetapi harganya ketinggian. Itu kalau dibilang cepek harganya. Di sini. Sebetulnya emang harganya di situ nih. Harganya 50 perak. Kalau beli di sini bagus. Cleo. Terlalu mahal nih Cleo ini. Oke. Kita cari. Oh depo. Depo sekarang depo. Depo sepertinya depo bangunan tuh. Depo material. Depo alat bangunan. Depo. Depo kita lihat. Depo kita lihat. Lagi turun ya depo ya. Turun. Turun. Parah dia turun. 374 depo itu. Oke. Kita lihat. Dari isi stok depo. Wah. Lambat nih ya. Kita keluar dulu. Depo. Ah depo. Kita pasang. Glutnya 1,2. Karena persen tinggi ya. Harganya cuma 300 nih. Kalau kita lihat return on equity nya. 3,6 half year. Ini gak sampai 10 nih. Kalau full year nya. Dato equity nya bagus. Profit margin tipis. Kurang menarik nih disini. Coba kalau kita taruh ini angka. 5 persen. Tetep gak ngejar. Harganya ketinggian kan. 3,2,7. Ini harganya ketinggian nih. Tapi ya. Kalau turun. Dia masih. Rasanya sih masih lanjut turun nih dia. Emang dia dari awal waktu pas. IPO dia harganya premium ini. Oke. Kemudian kita lihat lagi apa. Resay. Resay ini perusahaan apa nih. Resay. 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 Property. Oke. Property ya. Resay gimana harga. Resay. Oke. Wow naik dari 6,55. Wow dari 282. Malahan di bawah. Ya 282 lah. Di bawah 300. Kita lihat valuasinya ya. Resay. 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 Terlalu tinggi. Resay ini. Resay terlalu tinggi. Jadi belum. Ini laporannya masih belum keluar ya. Kalau nggak salah ya. Resay. Sebentar. Belum keluar laporannya. Tunggu. Kita lihat dulu. Resay. 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 Maksudnya udah keluar nih. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Sedar. Kita lihat. Resay. Masuk. Resay. Oke. Kita keluar dulu aja. Kita masuk lagi. Karena saya baru update tadi. Resay. 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 Kok nggak mau dia. Resay. Nah. Oke. Kita lihat ya. Nah. Ini udah Q2. Grootnya kita tipiskan karena nggak teroptimis. Rp221. Ini lebih parah lagi. Return antiquity-nya. Half year segini. Profit margin juga. Nggak sampai 4%. Kita robah aja ini. Di 5%. Tetap nggak ngangkat. Cuma Rp221. Terlalu tinggi nih harganya nih. Coba kita lihat resay disini. Rp282 aja terlalu tinggi dia. Rp280 terlalu tinggi. Ya memang nih. Ya boleh dibilang digoreng ini. Tadi kan ada Cleo digoreng. Resay digoreng. Yang. Apa. Tadi kalau nggak salah ya. Anda bisa ulang tadi video saya. Presentasi saya. Nah itu. Kita lihat lagi yang terakhir apa. Zona ya. Zona ini apa nih. Zona ini. Zona. Perusahaan apa nih Zona. Kayaknya perusahaan IT ya. Mega print this. Oh garment. Garment fashion. Oke. Kita lihat. Zona gimana. Zona. 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 Tiga print this. Oke. Ini mungkin. Kita perbaiki ya. Nggak. Kita coba. Growth nya di 1,5. Nah ini baru nih. Baru dengan 1,5%. Zona ini. Cukup baik nih. Return on equity nya. Half year itu 15. 16. Full year nya berarti 30% lebih. Data equity 21. Profit margin di atas benchmark. Zona bagus ini. Zona. Coba kita lihat Zona. Zona seperti apa. Pernah di 18.60. Ini kalau dia masuk di 2% aja. Atau 2,5. 14.26 sama 12.03. Lumayan ini ada 30% nya upside nya kira-kira ya. Dia pernah sampai ke harga di 1,800. Ini bisa jadi terulang lagi nih. Di angka-angka menekati segitu. Tapi kalau hitungan kita tertimia di 14. Itu. Jadi ini zone termasuk yang cukup baik ya. Miliknya meskipun industri nya. Industri nya gak terlalu ini ya. Gak terlalu menarik. Maaf. Avia udah terlalu tinggi. Kalau gak salah. Tadi ya. Depo juga terlalu tinggi. CAKK. Yang masih masuk itu. Reset coba. Eh apa. Depo tadi coba ya. Depo harganya berapa. Masih terlalu tinggi. Yang bagus cuma zone. Yang bagus untuk dibeli ya. Kalau Avia juga udah tinggi. Avia tadi. Avia. Tinggi. Terlalu tinggi. Dengan murid 5% aja dia masih terlalu mahal kok. Jadi gitu ya. Para pemirsa ada 6 saham milik Hermantotanoko. Kalau mengikuti polanya Benjamin Graham. Itu udah kami jelaskan. Saham yang masih tergolong murah adalah zone. Tetapi upside nya itu gak terlalu tinggi. Karena untuk mencapai maksimal. Memang pada di 1.800 ya. Tapi kan ini industri ini. Industri yang sangat tergantung dari tingkat ekonomi atau resesi. Yang disini kan inflasi naik terus ya. Oke. Jadi kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.